Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, berjumpa kembali di ME Tutorial Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan coba bahas ataupun share tentang cara mengatasi memori internal hampir habis ya pada HP Android, terutama pada HP Oppo dan kebetulan di depan saya ini ada HP Oppo A1K jadi HP Oppo yang saya pegang ini sudah menggunakan penyimpanan internal sebesar 32GB namun yang tersedia hanya 1,9GB dan kerap kali muncul notifikasi memori internal hampir habis padahal yang sering dikeluhkan user itu sudah menghapus foto video dan mengurangi kontak teman-teman namun notifikasi ini masih saja muncul ya oke, sebelum kita ke tentang cara mengatasi penyimpanan internal yang selalu penuh ya ataupun hampir habis kita ketahui dulu bahwa penyimpanan internal dari HP Android itu tidak hanya menyimpan foto video dan kontak saja teman-teman tapi disini bisa kita perhatikan penyimpanan internal itu menyimpan seluruh kegiatan dan aktivitas pada HP kita ya baik itu dari aplikasi yang kita jalankan foto video yang kita simpan kemudian seberapa banyak aplikasi yang kita gunakan disini kita bisa masuk ke pengaturan kemudian pengaturan tambahan ya lalu penyimpanan coba kita cek ataupun bisa masuk ke aplikasi untuk HP tipe lain disini youtube menggunakan 5,49GB kemudian app market 1,2-3GB dan tiktok sekitaran setengah giga teman-teman belum aplikasi yang lain ini ada tiktok lite ada masih banyak lagi game oke kita coba pilih youtube kemudian disini data 5,3GB ya kita pilih bersihkan data kemudian bersihkan data lagi otomatis data menjadi 0 dan kita cek ruang yang tersedia disini ruang yang tersedia menjadi 7,29GB sekarang kita coba lagi pada app market ya disini yang digunakan 1,13GB kita habis data ataupun kita bersihkan data kemudian kita cek lagi disini ruang yang tersedia naik menjadi 8,3GB dan ini baru 2 aplikasi teman-teman masih ada tiktok masih ada game dan banyak lagi yang terpenting dalam proses habis data ini jangan kita habis data aplikasi yang menggunakan verifikasi ya misal whatsapp kemudian embanking lalu aplikasi yang lainnya saya rasa saya rasa kalau untuk embanking dan whatsapp itu tidak terlalu besar yang untuk penggunaan tapi biasanya yang memakan memori lebih tinggi itu sejenis youtube tiktok game yang kurang lebih itu teman-teman dan disini ruang yang tersedia sekarang menjadi 8,7GB dan otomatis notifikasi memori internal hampir habis sudah tidak muncul lagi karena ruang penyimpanan sudah menjadi longgar dan buat teman-teman yang mau menghabus ataupun membersihkan data untuk aplikasi yang lain bisa dipilih sendiri dan disesuaikan dengan kebutuhannya jadi setelah kita bersihkan data nanti kita bisa login kembali menggunakan akun google ataupun akun yang kita gunakan untuk login ke aplikasi tersebut oke teman-teman dan hp saya coba mulai ulang dan sampai disini mungkin sekian ya tentang cara mengatasi hp android yang muncul notifikasi memori internal hampir habis ataupun ruang penyimpanan penuh semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati